Yang pertama ya, kami dari Partai Gerindra sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo tidak usah mengungkit-ungkit jasa-jasa atau kebaikan-kebaikan masyarakat. Itu satu. Jadi memang seperti yang ditegaskan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Bang Sufmi Dasko, bahwasannya perjanjian itu adalah konsumsi internal. Nah, terus terang, saya waktu mendengarkan Bang Sandi bikin podcast di tempat Bar Faisal, saya mengkonfirmasi kepimpinan, ini memang sikap Gerindra atau tidak? Nah, ternyata ini sikap pribadi Bang Sandi sebagai pelaku sejarah. Nah, jadi bukan sikap Partai Gerindra. Kalau sikap Partai Gerindra, jelas, ini konsumsi pribadi. Dan Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada kami semua, nggak usah mengungkit-ungkit kebaikan kita, nggak usah mengungkit-ungkit jasa-jasa kita. Jadi itu jelas perintahnya Pak Prabowo kepada kami semua. Jadi ya, saya nggak bisa berkomentar, lebih baik tanyakan kepada Bang Sandi sebagai pelaku sejarah. Tapi karena ini sudah terlanjur, viral, dan juga Partai Gerindra sudah menanggapi, saya ingin pastikan satu, perjanjian itu ada. Ya, tidak ada kalau soal tahun ya, nggak ada tahunnya. Di perjanjian itu selama Pak Prabowo nyalan presiden. Itu satu. Ya, kalau bicara ada yang bilang tahun-tahun. Nah, maksudnya selama Pak Prabowo jadi nyalan presiden, Mas Anies... Pokoknya intinya, makanya Bang Sandi menyatakan perjanjian itu berlaku. Jadi kalau ada yang bilang perjanjian itu tidak ada, ya orang itu memang nggak ikutan. Bukannya Kadir Gerindra, dan bukannya Anies Baswedan, jadi nggak tahu. Lalu yang kedua, saya bisa menyampaikan itu saja. Karena memang perintahnya Pak Prabowo. Tapi mungkin satu hal yang perlu diketahui publik, bahwa memang saya, ini pendapat saya sebagai Kadir Gerindra ya, kita nggak mengungkit-ungkit. Tapi memang secara etika, mohon maaf nanti Bang Ges boleh bantah, bahwa sampai sekarang, Mas Anies belum pamitan dengan Pak Prabowo dengan Pak Teggerindra. Seharusnya kan setelah diudukung, diusung selama lima tahun, dan diamankan di DPRD, DKI selama lima tahun, bukannya didukung, diusung, dibiayai lagi. Nah, seharusnya setelah selesai ya, ya Pak, terima kasih atas dukungannya, saya izin, saya pamit, saya nyalon presiden. Nah, sampai sekarang nggak ada. Kalaupun ada, nanti Bang Ges bilang, oh, udah minta waktu. Nyalon presidennya tanggal 3 Oktober 2022. Ya, berhenti jadi gubernur 16 Oktober 2022. Nah, ternyata permintaan waktu ketemunya, setelah berhenti gubernur dan nyalon presiden. Nah, gitu loh. Jadi FDII, bukan FDII. Jadi gitu, jadi nanti kan pasti dibantah. Udah minta waktu kok. Kok Anda bisa tahu, Pak, Pak. Isi pikiran bangga sih. Ternyata, udah gue cek, 6 Desember mintanya. Tapi, Mas Anies juga bilang, di podcast sama gue waktu itu. Mantap juga. Mas Anies bilang, yang dia puji-puji rumah. Nah, bilang bahwa, ya konteksnya 2019 waktu itu. Coba, saya sebenarnya nggak mau menanggapi ya, alangkah indahnya sebenarnya pelaku sejarah. Nah, kalau Pak Prabu kan nggak mau ngungkip. Nggak mau ngurus. Ya, alangkah indahnya sebenarnya, total politik dan adus perspektif ini, mengundang yang namanya Anies dan Sandi. Karena tukang tangan-tangannya beliau. Lebih baik kita dengar keterangan Mas Anies, dan lebih kita dengar keterangan Bang Sandi. Ngapain kita bahas? Yang men-draft siapa yang men-draft waktu itu? Oh, yang men-draft? Oh, seniornya. Adi. Adi Putra. Namanya Bang Fadison. Jadi undang aja para pelaku sejarah. Kalau sikap Green Drive jelas, kita tidak ingin membahas itu lagi. Kita tidak ingin membahas itu sama sekali. Berarti nggak membahas, tidak menagih gitu juga. Dan tidak membantah pernyataan Bang Sandi ya? Dibantah nggak? Kan udah dijelaskan oleh Ketua Red, perjanjian itu ada. Benar adanya. Oh, berarti memang itu ada. Tapi pesan Pak Prabowo jelas kepada kami, tidak boleh ungkit-ungkit jasa, tidak boleh ungkit-ungkit kebaikan. Ya sudah, itu sikap Green Drive. Kami fokus itu aja. Nah, jadi gitu. Aneh nggak dengan apa yang kita coding? Cara seorang patriot dan negara bicara. Iya. Iya. Cara seorang jurubicara menerjemahkannya juga kayak gini. Jadi gini. Bangsa Indonesia ini lelah terhadap polarisasi dan berpecah. Kita syukuri nih sekarang, Mas Budi, Mas Ari, dan Mas Torik ya, bahwa bangsa Indonesia ini bisa keluar dari polarisasi dan bersatu. Kenapa? Karena kebesaran jiwa Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Ada juga ya, Nasulah. Bagaimana rekonsiliasi Pak Prabowo dan bersama Pak Jokowi ini berhasil mempersatukan Indonesia. Sehingga apa? Saya ulangi-ulangi, ini penting nih. Satu, persatuan ini menyebabkan bangsa kita mampu menghadapi wabah pandemi COVID-19. Itu kita syukuri loh. Banyak negara, bahkan WHO memuji Indonesia salah satu negara yang mampu dan luar biasa menghadapi pandemi COVID-19. Kenapa? Karena ada persatuan. Yang tercipta karena rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menunjukkan dua tokoh ini negarawan. Lalu yang kedua, saat negara ini kan seluruh dunia krisis di bangpanda. Negara-negara lain dan seluruh dunia di ancam krisis. Indonesia bangpanda dianggap oleh dunia salah satu negara yang dianggap mampu untuk menghadapi badai krisis. Bahkan sekarang bangpanda, pertumbuhan ekonomi kita 5,3% lebih bang. Itu terbaik dari sejak tahun 2013. Itu bisa terjadi kenapa? Karena persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan negara lain bangpanda itu mengadopsi yang dilakukan oleh Indonesia. Dipanggil bang. Itu waktu kita demo, waktu tahun 2001 bang, opung ini masih ketua Pansus Trisakti Semangis 1 dan 2. Kita ditutupkan demonya, waktu itu panggil masih abang. Waktu itu opung ini rambutnya masih hitam. Itu kebiasaan jaman demo-demo bangpanda. Karena mohon maupun. Jadi saya ingin sampaikan, Malaysia saja mas Budi, konfliknya luar biasa. Pakatan rakyat sama barisan nasional. Mereka bersatu karena melihat sukses demokrasinya Indonesia. Akhirnya Anwar Ibrahim menjadi... Itu tercoreng dengan penggiatan ya? Itu menjadikan Anwar Ibrahim menjadi penerah Menteri Malaysia dan semua. Saya ingin tegaskan bahwa yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah sikap beliau apa adanya. Seorang patriot, negarawan, dan ini yang dibutuhkan oleh Indonesia tahun 2024 ini. Pemimpin seperti ini. Tapi saya lihat di grup-grup Sumatera Barat, banyak yang bilang bang Andre pengianat juga. Gerindra pengianat. Itu kan biasa. Saya tanya. Itu kan bagian narasi yang dibangun. Sebenarnya enggak usah jauh kau jelasin. Jawab itu, iokan nandi urang, lalu kan nandi awang. Itu memang jawaban senior. Luar biasa Opo. Bagaimana capek kau jelasin. Ini kalau gitu-tunya ngomong. Kalau gitu-tunya. Iya, Opo. Iokan nandi urang, lalu kan nandi awang. Itu bahasa minang. Cara barunya begini, Opo. Itu memang narasi-narasi yang memang dibangun untuk melemahkan elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah, Opo. Apapun lembaga surveinya, Opo. Pak Prabowo dan Partai Gerindra masih nomor satu di Sumatera Barat. Kenapa? Karena kader-kader Gerindra hadir di tengah masyarakat. Karena apa? Karena kader-kader Gerindra menjadi solusi masyarakat Sumatera Barat. Karena apa? Karena kader-kader Gerindra bekerja konkret untuk pembangunan Sumatera Barat. Itu loh, ajaknya yang ngomong Fahri, Bos. Itu yang kita lakukan, Opo. Jadi boleh narasi-narasi kebencian, narasi-narasi fitnah, tapi kami jawab dengan kerja nyata untuk Sumatera Barat. Faldo, kenapa Anda terus-nya, Faldo? Jadi, kesimpulan satu ya. Kita boleh beda pilihan. Pilihan, calon presiden beda partai. Tapi, kita ini satu keluarga besar. Keluarga besar Indonesia. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami bahwasannya, boleh beda pilihan, boleh beda partai, boleh beda calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, bahkan calon kota RT pun kita boleh beda. Tapi, kita keluarga besar Indonesia. Jangan sampai pilihan sekali lima tahun itu merusak persaudaraan dan persatuan kita. Itu pesannya Pak Prabowo, tokoh persatuan Indonesia. Kalau kata Bang Gis tadi, perjanjian-perjanjian macam ini yang di-spill, yang diungkapkan itu akan merusak persatuan dan pertemanan. Itu, silahkan para pelaku sejarah. Kalau Pak Prabowo jelas, tidak mau mungkin-ungkir. Nah, yang ternyata mungkin Bang Sandi. Nah, mungkin alangkah eloknya, Mas Anies keluar dari, ini ya, menjawab langsung, benar nggak yang disampaikan Bang Sandi. Itu lebih, dan selesai itu polemik. Jadi Bang Gis belum terlalu otoritatif ya dalam bilang ini, Nah, menurut saya Bang Gis, nggak tahu sama sekali. Makanya dia selalu bilang gaib. Padahal perjanjian itu ada. Kalau ada penyangkalan lagi, langsung dari Mas Anies, apa yang akan dilakukan Gerindra? Nggak ada masalah, Nah, kalau Gerindra sih sudah selesai, clear dan clean. Bahwa kami tidak ingin mengurus, tidak ingin mengungkit-ungkit. Itu nggak mau. Ini kita juga kaget, tiba-tiba pelaku sejarah Bang Sandi bicara. Kita juga kaget. Kan ketua harian kami sudah menegaskan, barang itu ada, sama saya. Dan itu konsumsi internal. Kalau Anda Budi ingin tahu, silahkan jadi kader Gerindra. Nanti dilihatin. Nah, kan gitu. Harus jadi kader dulu ya? Kan udah jelas. Mungkin nggak Mas Anies mendampingi Pak Prabowo jadi Pak Presiden untuk menyiasati perjanjian? Nggak ada yang bilang nggak? Iya, betul. Nih, Pak Prabowo, Partai Gerindra, sudah punya namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kami sudah tanah tangan Piagam Kerjasama tanggal 3, dan itu diumumkan secara terbuka. Ya, ya, ya. Disaksikan oleh puluhan ribu orang, kader Gerindra dan PKB di Sentul Komision Center. Di pasal 4 itu, disebutkan, calon Presiden dan hokil Presiden Dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya Akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muaymin Jadi gitu Jadi siapapun calon wakil presiden Pak Prabowo Nanti Pak Prabowo dan Gus Muaymin akan memutuskan Nah, atau mungkin ada tambahan partai baru misalnya Yang hadir, ikut Bisa saja, kita putuskan bersama-sama nanti Politik ini adalah seni segala kemungkinan Saya insya Allah maju di PSSI Jadi politik itu segeri bola Nah, apapun bisa terjadi Semua dagangannya nih banget Sini orang-orang